disampaikan oleh guru kita ada kita kedatangan tamu jadi guru kita meminta agar kami-tama untuk memberikan sedikit cerah dan yang pertama yang akan menampaikan cerah pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Hanafi kepada Ustadz dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ladhi hadana lihada wa makunna lihnahtadi ala Allah an hadan Allah ashadu an la ilaha wina Allah wadda hula sharika lah wa ashadu anna sayulana Muhammad an abdahu wa rasuluh nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayulana Muhammadin sahib al-bushra salata tibashir nabiha wa ahlana wa awlaadana wa jami'i masyukhina wa ma'alimina wa talibatana wa talibatina amin zaila yawm al-akhir abad subhanaka ala ulma lana ulla ma'alantana inna ka anta alimu hakim wa bisrah li sabri wa yashir li amri wa hamilu kata alim nisani wa alamin segenap para hadirin jana masjid mutakin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama-tama yang saya cintai dan saya hormati kita bersama diqab habib abdi rahman bin kamil asibaf kita memahirkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beliau panjang umur sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya khususnya di dalam dakwah beliau amin amin dan berita juga para hadirin dan para asatihah dan insyaAllah semuanya dimudahkan segala urusannya dan diantuni dosa-dosanya amin Alhamdulillah beri syukur kita kepada Allah atas segala karimian yang Allah berikan kepada kita salawat dan salam selalu kita basahkan lisan kita untuk bersalawat kepada beliau bagi dan nabi kita Muhammad salamallahu alaihi wa alaihi wa sallam semoga kita semua daripada umat nabi Muhammad diizinkan oleh Allah bisa berjumpa dengan beliau amin amin ya rabbal hadirin yang dirahmati alaihi Allah saya mengutip di dalam kitab al-hikan bahawasanya disebutkan bahawasanya nabi ibrahim alaihi alaihissalam beliau adalah seorang yang hanif seorang yang lulus dan seseorang yang betul-betul taat sekali kepada Allah dan beliau nabi ibrahim alaihissalam suatu ketika beliau diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di alam lakut ketika diangkat di alam lakut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabi ibrahim wahai ibrahim apa pendapatmu ketika engkau melihat hamba-hambaku yang bermaksiat kepada aku lantas nabi ibrahim dikala itu dia bilang sama Allah ya Allah hamba-hambamu yang kurang ajar yang engkau sudah memberikan fasilitas begitu banyak kepada mereka engkau memberikan mereka makanan engkau kasih mereka rimah selirihnya daripada kebutuhan-kebutuhan mereka engkau kemiri lantas mereka bermaksud kepadamu maka aku sarankan ya Allah engkau bimu saja mereka yang bermaksiat kepadamu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala diladikan dan Allah memenuhi permintaan daripada di ibrahim sehingga setiap daripada hamba-hamba Allah yang bermaksiat selalu dibimu sama Allah kemudian ada lagi orang bermaksiat selalu disarankan oleh Nabi Ibrahim untuk dibina lantas beberapa tahun kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembah daripada anaknya Nabi Ismail AS ketika ingin menyembah daripada anaknya Nabi Ismail hati hati mirami manusia di dalam hatinya beliau berdoa kepada Allah Ya Allah ini anak saya ini buah hati saya sudah saya tunggu hampir 90 tahun ada orang mengatakan 80 tahun satu lamanya menunggu anaknya ketika anaknya lahir tumbuh duasa dipintakan anak-anak untuk sembilan dan Allah sungguh aku sangat sayang kepada Nabi Ismail lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lah Ibrahim ketahuinlah apakah kamu tidak ingat ketika dikini engkau saya angkat ke alam malakut setiap ada hamba yang bermaksiat engkau sarankan untuk bila engkau saja bisa saja bisa sama anakmu kamu sayang maka aku Allah subhanahu wa ta'ala pun bisa sayang kepada anakku maka itulah salah satu kasih sayangnya Allah kepada kita mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kurang lebih nama maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih jazakullah ustadz ahmad selanjutnya kami persilahkan kepada ustaz muhammad faishan ustaz muhammad faishan ini lulusan dari al-ahgov di aman kepada ustaz kami persilahkan untuk memberikan tausia dan ustaz muhammad faishan ini ternyata beliau juga dari permatu asalnya dari permatu juga beliau baru menyelesaikan pendidikan di al-ahgov yang kepada ustaz kami persilahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyiduna muhammad sayyidul mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wala khawla wala quwata ila billahi alihi alim subhanak allahumma rabbana la ilman ila ma allamtana innaka anta alim al-hakim wakub alayna innaka anta tawab al-rahim wa taqabbal minna innaka anta al-samu'u al-alim wa alim minna 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 ilman nafi'ah ya zal jalal wal-ikram allahum aftah lana hikmataka tunsir wa'al-ikmataka ya zal jalal wal-ikram rabbi shirah li yusadri wa yassir li amri wahlu ikdatan min lisan yabkahu qawli bir rahmatika ya rahman rahimin hadratu makhtaramin para alim para ulama para hadaib para buriyah bagi nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa sallam bagi khusus buruh kita semua al-habib abdul rahman bin kamil as-sakaf mata'anallah bitulih hayatihi semoga Allah panjangkan umur beliau amin amin allahumma amin aslinya saya al-fakir datang kesini bukan untuk memberikan ceramah ataupun memberikan ma'idah tapi niat saya pertama kesini untuk bersilaturahim dengan habiban al-habib abdul rahman bin kamil as-sakaf dan juga kami ingin mengambil keberkahan daripada beliau tapi apa dikata dia memberikan perintah kami untuk memberikan kalimah awkulaymah satu dua kata kepada antum semuanya pernah baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa sallam suatu kali baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda kepada para sahabatnya jikalau kalian berjalan melewati daripada taman daripada pertamanan pertamanan surga mautah mampirlah dengan rasa gembira memperlah dengan rasa bahagia kemudian para sahabat bertanya ya rasulullah apakah taman daripada pertamanan pertamanan surga tersebut maka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pun menjawab hilaku fikir majlis dimana di dalamnya kita berfikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala daripada hadis tersebut ada satu ibarah yang perlu kita perhatikan rasul mengatakan mampirlah engkau dengan gembira dengan rasa senang karena apa karena perlu kita ketahui di dalam majlis yang penuh keberkahan seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya sebagaimana yang dikatakan dikatakan bahwasanya tidaklah sekelompok golongan berkumpul di dalam majlis di dalam dimana majlis tersebut dibuat untuk berzikir kepada Allah dibuat untuk membaca Al-Quran dibuat untuk mengkajih daripada ilmu-ilmu Al-Quran pasti Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam majlis tersebut as-sakilah yaitu ketenangan majlis tersebut dengan kasih sayangnya dan juga para malaikat-malaikat menaungkan daripada sayap-sayapnya di dalam majlis tersebut sebagai tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ridho atas orang-orang yang hadir di dalam majlis tersebut bahkan itu bagi orang-orang yang faham dan hafal akan apa yang disampaikan oleh ulama akan tetapi bagaimana dengan orang yang hadir di dalam sebuah majlis kemudian dia tidak mampu untuk menghafal atau memahami daripada nasihat seorang ulama maka al-imam abulais as-samarqundi seorang ulama yang bermadah Hanafi yang lahir pada tahun 301 hijriya dan meninggal pada tahun 375 hijriya dia di dalam kitabnya dia mengatakan bahwasannya orang-orang seperti itu tetap mendapatkan 7 kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama orang tersebut akan mendapatkan daripada keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang belajar atau mengkaji dengan bersungguh-sungguh yang kedua dan yang ketiga apabila apabila orang tersebut keluar dari rumahnya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya dan yang keempat dikatakan bahwasannya apabila orang tersebut telah duduk di depan majlisnya orang alim maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya dan juga rahmat tersebut diumumkan kepada semuanya sebab keberkahan daripada orang alim yang kelima selama orang tersebut masih mendengarkan daripada apa yang disampaikan atau nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang alim maka orang tersebut masih dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kebaikan dan yang keenam bahwasannya dikatakan bahwasannya orang tersebut juga dinaungi sayap-sayap daripada malaikat sebagai tanda bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala ridho atas kehadiran mereka di dalam majlis tersebut dan yang ketuju bahwasannya setiap langkah yang ia langkahkan untuk menuju daripada majlis ulang ilim tersebut Allah subhanahu wa ta'ala jadikan langkah tersebut sebagai penghapus daripada dosanya pengangkat daripada derajatnya dan yang menambah daripada kebaikan-kebaikannya mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'ad terima kasih banyak terima kasih banyak kepada para asatis yang telah menyampaikan mawa'idhu hasana beliau berdua memang mukim di Ternate dan juga pernah belajar di Ahkof University yang ada di Hadramaut Alhamdulillah mudah-mudahan bisa meramaikan perjuangan da'wah di Ternate secara khusus dan umumnya di Maluku Utara kami juga sangat senang makin banyak syiar-syiar Islam itulah kebahagiaan kami secara pribadi dan insya Allah ke depan makin banyak madrasah madrasah pondok pesantren bahkan ada rencana insya Allah jika dimudahkan oleh Allah Ta'ala beberapa tahun ke depan kalau dimudahkan kita punya rencana mau membangun sekolah tinggi agama Islam dengan berbasis pondok pesantren jadi nanti ada mukim di tempat tersebut nah ini masih ah berapa tahun lagi ya masih rencana 10 tahun lagi mungkin insya Allah panjang umur sihat afi melanjutkan dari pembahasan kita sampai ke bab firasatul mu'min nah lafat firasat ini bisa dibaca dengan dua cara bisa kita baca dengan firasatu firasatun ya hurufanya dikasrohkan bisa juga dibaca dengan hurufa difathakan farasatun ya kedua-duanya benar di dalam bacaannya ya firasat ini sudah masuk ke kamus besar bahasa Indonesia dia berasal dari bahasa Arab kamus besar bahasa Indonesia KBBI disitu cari di huruf F firasat tidak masuk dalam bahasa Indonesia nah itu bahasa serapan yang diambil dari bahasa Arab yang bahasa Indonesia disebut dengan firasat jadi bahasa Arabnya firasat bahasa Indonesia firasat nanti definisinya akan dibahas di pembahasan setelahnya kita ikut tartif yang ada di kitab biar dapat barokah kalau mau ikut tartif yang sudah disusun oleh ulama yang mengarang kitab kita membaca sesuai urutan itu ada nilai berkah yang lebih daripada kita loncat loncat atau kita memotong -motong begitu juga di dalam Al-Quran kita disunnahkan membaca sesuai tartif mushafi tartif yang sudah ditentukan di dalam mushaf Al-Quran karena urutan surat itu juga taukif wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala diawali surat al-fatihah dan ditutup dengan surat an-nas itu kalau memang ingin baca khataman tapi kalau sholat kita milih surat-surat sesuai dengan selera kita yang penting sunnahnya yang awal lebih panjang rakat pertama yang kedua lebih pendek dari rakat pertama dan seterusnya itu dalam pembahasan figih diterangkan oleh para ulama ada ulama bernama Shah Kirmani beliau menerangkan bahwasannya jika kita ingin mendapatkan firasat menajamkan firasat kita insting kita itu itu caranya adalah yang pertama kata beliau yaitu orang yang menjaga pandangan mata dari yang haram dan firasat ini sebelum saya terangkan rukun-rukunnya firasat ini disebutkan oleh Allah ta'ala difirmankan oleh Allah ta'ala di dalam Al-Quran di surat Al-Hijir ayat 75 inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin sesungguhnya padahal itu sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang ingin merenungkan kebesarannya tadi saya buka kitab tafsir Bagawi ya Al-Imam Bagawi mengutip pendapat dari Imam Mujahid Imam Mujahid mengatakan makna lil mutawassimin lil mutafarrisin yang dimaksud tadi al-mutawassimin adalah orang-orang yang diberikan firasat itu bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala penafsiran lain berbeda tapi ketika menukil pendapat Imam Mujahid beliau menafsirkan bahwa ayat itu al-mutawassimin artinya al-mutafarisin orang yang diberikan firasat kita ingin mengasah firasat kita menjadi firasat yang sangat kuat dan firasat ini kalau sudah tajam dia tidak meleset acaranya disini diterangkan oleh asyik asyik sah al-kirmani ya beliau menerangkan tentang hal tersebut yang dinukil oleh al-imam ibnu l-qayyim yang lahir tahun 691 hijriah wafat 751 hijriah di dalam kitab madari jusalikin kita ketahui ya al-imam ibnu khoyy murid dari al-imam ibnu taymiyah yang dimana kitab madari jusalikin ini menerangkan ayat 3 dari surat al-fatihah diterangkan penafsiran tersebut jadi satu kitab judulnya madari jusalikin dan ketika kami membacanya ini kitab tasawuf jadi al-imam ibnu khoyy membahas tentang tasawuf bahkan tasawufnya ini beliau terangkan juga beraliran tasawuf akhlak dan tasawuf falsafi karena disitu dibahas tentang masalah fana juga ada masalah al-istigraf dan seterusnya al-imam ibnu khoyy menukil pendapat syih al-kirmanis syih al-kirmanis mengatakan siapa yang ingin firasatnya itu tidak pernah meleset cara yang pertama dia menjaga pandangan matanya dari melihat yang haram-haram kalau masih lihat yang haram-haram gak akan bisa karena ada kotoran di matanya kotoran di mata sebab dosa dan juga akan membawa noda di dalam hati karena dosa kata nabi itu adalah satu noda dalam hati siapa yang membuat dosa makan akan ada satu noda hitam di dalam hatinya sehingga tidak mungkin firasatnya bisa benar firasat seseorang bisa benar kalau dia orang yang taat kepada Allah menjaga dirinya dari ma'asyid dia jaga pandangan matanya katakanlah wahai orang beriman jagalah pandangan mata pandangan merat mata mereka harus dijaga dari melihat yang haram dan jagalah kemaluan kemaluan mereka orang yang mampu menjaga pandangan mata Allah berikan satu hadiah yang istimewa dia mampu menjaga pandangan matanya dari yang haram apalagi di hazaz zaman begitu mudahnya melihat yang haram cukup handphone itu sudah berapa banyak aurat yang ditampilkan disitu tapi kalau dia mampu menjaganya Allah berikan satu hadiah istimewa dia merasakan manis manisnya iman di dalam hati halawa sehingga semua ibadah itu akan menjadi khusyuk jangan mimpi kalau ibadah ini khusyuk sedangkan masih jalan maasiat mata gak akan bisa yang bisa khusyuk dalam ibadah adalah orang yang mampu menjaga pandangan matanya dari yang haram coba dilakukan eksperimen itu karena memandang yang haram dalam hadith nabi itu adalah panah beracunnya iblis inna nazra sahmun min sihami iblis masmum melihat yang haram adalah panah beracunnya iblis faman taraka siapa yang meninggalkan melihat yang haram min makhafatillah karena dasar takut pada Allah ta'ala abdal allahu imanan yajidu halawat hu figul bihi awkama kala sallallahu sallam miscaya dia mendapatkan manisnya iman dalam hati jadi Allah ganti dengan berikan manisnya iman di dalam hatinya itu kalau mampu menjaga pandangan mata al-imam syafian al-fawri yang lahir tahun 97 hijriah wafat 161 hijriah ketika menafsirkan firman Allah diciptakan manusia lemah ditafsirkan lemah menjaga pandangan mata lemah di dalam menjaga pandangan mata dari melihat yang haram jadi syarat pertama ingin mendapatkan firasat yang tidak meleset menjaga pandangan matanya dari melihat yang haram itu yang pertama yang kedua menahan dirinya dari dorongan syahwat kepada yang haram dalam Al-Quran dikatakan siapa yang mampu menahan menahan dirinya dari syahwat yang mendorong kepada ma'asyid maka tempatnya di surga jangan dulu bicara mau jadi pejuang mau jihad ke palestin ya saya mau jihad ke palestin itu satu hal yang mulia tapi antum jihad juga lawan hawa nafsu antum tiap hari ma'asyid nabi katakan al-mujahid man jahada nafsa jangan lupa bahwa orang yang berjihad juga bukan hanya konteksnya peperangan tapi jihad juga memiliki makna melawan hawa nafsunya untuk tumbuk dan taat kepada Allah dan rasulnya Muhammad sallallahu 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 la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jiktu bih tidak sempurna keimanan seorang diantara kalian hingga dia jadikan hawa nafsunya tumbuk dengan ajaran yang aku bawa kata rasul Muhammad sallallahu 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 yang ketiga dia penuhi batinnya dengan muraqabah muraqabah itu merasa diawasi Allah itu maghom yang sangat istimewa ya al-habib abdul al-haddad menerangkan di dalam kitab risalatul mu'awana bahwa al-muraqabah ini satu pangkat yang punya kaitan dengan keimanan seseorang yang selalu merasa Allah itu hadir dimana tempat dia berada satu hadis dari imam suyuti dalam kitab lubabul hadith yang beliau lahir tahun 849 hidriah wafat 911 hidriah disitu beliau riwayatkan satu hadith nabi bersabda afdalul iman an ta'lama anna allaha ma'aka haythum makunta paling afdalnya iman kau meyakini bahwa Allah bersamamu dimanapun kamu berada Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan di dalam hati dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan Allah mengetahui seluruh isi hatimu yang ada di dalam badan itu itu ilmunya Allah yang lebih tinggi dari murakabah disebut dengan musyahadah kalau murakabah dia merasa bahawa Allah mengawasi dia tapi kalau musyahadah lebih tinggi lagi dia seakan-akan bisa melihat Allah jangan dipahami melihat zat dia melihat dengan merasakan kehadiran Allah dimana tempat itu rangkuman dari al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'inlam takun tarahu fa'innahu jarak jadi musyahadah khawkal murakabah magam musyahadah lebih tinggi dari murakabah kalau murakabah merasa Allah melihat kita tapi kalau musyahadah dia merasa tidak bisa melihat Allah makanya di mukaddimah surat al-bagarah alladhina yu'minuna bilgoib mereka orang-orang beriman beriman kepada yang goib goib itu sesuatu yang tidak terlihat tapi dia percaya ada seperti surga kita belum pernah lihat surga tapi kita percaya ada tidak ada neraka belum pernah kita melihat neraka tapi kita percaya neraka itu ada alam kubur belum pernah kita menyaksikan alam kubur tapi kita percaya alam kubur itu ada dari mana kita bisa percaya dan kenapa kita percaya karena Nabi Muhammad yang mengabarkan hal itu kepada kita nah ini magomnya namanya magom murakabah dia percaya tapi belum melihat dan yang goib disitu bukan Allah hakikatnya yang goib kita karena kita adalah makhluk sifatnya fana Allah itu wajib wujud wajib ada jadi yang hakikatnya itu kita ini tidak ada sebenarnya kita semua ini makhluk tidak ada sebenarnya kita diadakan dari suatu ketiadaan berarti kita ini hukumnya memang tidak ada kita ada sesuai kehendak Allah yang mengadakan kita tapi adanya Allah tidak ada awal Allah wujud tidak diawali dengan ketiadaan tidak ada awal baginya tidak ada akhir baginya maka hakikatnya yang goib siapa kita apa Allah kita yang goib bukan Allah hakikatnya nah jadi semuanya kita mau malekat juga sama mau para nabi para rasul juga sama kita masih dalam derajat orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang goib karena para nabi juga sampai hari ini belum pernah melihat Allah malekat malekat juga belum pernah melihat Allah ila nabi muhammad sallallahu alaihi sallallahu kecuali nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu Allah dan melihat Allah maka ayat ini untuk nabi muhammad tidak berlaku nabi muhammad tidak masuk di ayat semua makhluk mau dia ambia malaikat jin semuanya masuk ke ayat ini beriman kepada yang goib kalau nabi allazi yu'minu bisyahadah nabi beriman bukan dengan yang goib dengan menyaksikan langsung maka levelnya sangat berbeda jauh itu imam busiri kan menggubah syair di dalam maulid burdah semua para nabi berdiri di batasan magamnya nabi muhammad punya magam tersendiri yang mereka dapat dari ilmu hanya setitik dari lautan ilmu nabi muhammad s.a.w. ya karena nabi allazi yu'minu bisyahadah kalau kita allawina yu'minuna bilbaid beba kemudian yang berikut wata'awada aqlal halali membiasakan memakan makanan yang halal ini beliau ajarkan cara agar firasat kita itu tidak meleset makanan yang halal yang kita makan itu sesuatu yang halal kita ibadah model apapun itu atau memiliki ilmu seluas apapun tapi dalam perkara ini kita tidak menjaga apapun dimakan bahkan cara yang kita lakukan dengan cara-cara yang haram maka dia akan merusak ibadah dan ilmu kita ilbada rusak ilmu rusak di dalam zubat dikatakan ketaatan yang dilakukan oleh orang yang selalu makan makanan yang haram itu diumpamakan seperti membangun rumah di atas ombak bisa tidak rumah itu dibangun di atas ombak tak bisa sampai kapanpun mau pakai tukang yang canggih sekalipun arsitek yang hebat sekalipun teknologi sehebat apapun membangun rumah di atas ombak itu hal yang mustahil yang tidak mungkin apa maksudnya ketaatan yang kita lakukan tapi perkara haram ini tidak kita perhatikan maka kita akan menghancurkan seluruh ibadah kita dan ilmu kita imam guzali mengatakan al-ibadah wal-ilmi ma'aklil haram bunya al-sirjin aw-kamakor khudjatul islam al-imam guzali mengatakan ibadah dan ilmu namun diiringi dengan memakan makanan yang haram itu bagaikan membangun rumah di atas kotoran-kotoran sirjin diartikan kotoran-kotoran hewan majis jadi ini paling penting sekali menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan ini punya kaitan dengan doa kita sehari-hari kita habis sholat itu semuanya waktu mustajab setiap kali selesai sholat kata rasul itu adalah waktu mustajab untuk berdoa kenapa doa kita tidak diijabah bisa jadi faktornya salah satu adalah ada makanan yang haram yang masuk ke dalam diri kita bisa saja dengan cara yang salah atau mungkin zat makanan tersebut ada kandungan zat yang haram ini sekarang harus hati-hati karena makanan-makanan ini dari luar negeri banyak masuk ke Indonesia kadang-kadang kita gak tahu istilah-istilah digunakan padahal kalau diterjemahkan itu lemak babi minyak babi tapi pakai bahasa-bahasa yang buat kita bingung nah itu banyak sekali banyak sekali jadi kaedahnya bagaimana makan yang betul-betul kita yakin halal yang jelas tinggalkan yang meragukan kerjakan yang meyakinkan jadi doa ini tidak diijabah oleh Allah salah satu faktornya adalah makanan Nabi ceritakan dalam hadif yang cukup panjang ada orang musyafir berdoa dia mengatakan kata Nabi bagaimana mungkin doanya diijabah jadi Rasul yang menjelaskan hal itu yang berfatwa itu Nabi SAW bahwa orang yang memakan makanan yang haram doanya tidak bisa diijabah tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu sahabat datang menemui Nabi bernama Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqos Wahai Rasul tolong doakan kepada Allah agar doa saya mustajab Nabi menjawab atif mata amat takun mustajabah dakwah kami berbagus tempat makananmu itu misaya tamu akan mustajab doanya kata Rasul SAW jadi ini juga masuk kepada apa kerukun firasat yang pertama menjaga pandangan mata dari yang haram yang kedua menjaga diri daripada dorongan syahwat kepada yang haram yang ketiga memenuhi batinnya dengan sifat muralkabah dan yang keempat itu yang ketiga yang keempat membiasakan diri memakan makanan yang halal jadi ada empat menjaga mata menjaga diri dari syahwat yang ketiga memenuhi batinnya dengan sifat muralkabah dan yang keempat membiasakan memakan makanan yang halal lam tuhti firasatuhu firasatnya tidak akan pernah keliru empat cara tersebut disini disebut zon dugaannya jadi dugaannya itu tidak keliru zon muho maratifnya itu kalau berajat berkaitan dengan masalah prasangka itu dalam ilmu figih disebut waham ada disebut waham dugaannya itu 70% ragu 30% yakin namanya wahmun naik lagi ke level kedua disebut syak ragu kalau ragu 50-50 50 ragu 50% ragu 50% yakin kalau bahasa Al-Quran namanya raib dalam tafsir jalan lain raib maknanya syak artinya ragu 50% ragu 50% yakin naik lagi ke level berikutnya yang ketiga namanya zon kalau zon kebalikannya yakin 70% ragunya 30% naik puncak namanya al-yakin al-yakin itu 100% yakin itu baga ada ragu lagi ya dikatakan oleh nabi sallallahu sallallahu sallam al-yakin al-imanu kulluh yakin itu adalah total dalam keimanan yakin al-yakin la yuzal bisyak yakin gak bisa hilang dengan adanya keraguan itu maratibnya dalam fikir kalau maratib bisikan hati ada yang awal namanya hajis naik yang kedua namanya khotir yang ketiga namanya hadif nafs yang keempat namanya azam yang kelima namanya niat yang dicatat dosa dalam hati itu niat tapi kalau hajis tidak dicatat karena dia lintasan sesaat dan itu sulit manusia menghindari itu tapi kalau bisikan jahat itu melintas di hati kita kemudian kita mantapkan di dalam hati jadi niat namanya kalau langgengkan itu dalam hati mulai dicatat dosa itu yang dikatakan oleh nabi kita muhammad sallallahu alaih innamal amalu bin niat semua amalan tergantung dengan niat dan ini dijelaskan oleh sayyidina sheikh abdul gabbir al-zilani dalam kitab futuhul baib membahas tentang masalah tersebut hadis dikeluarkan oleh imam tabrami yang lahir tahun 260 hijriah wafat 360 hijriah dengan sanat khasan dan juga dari ibnu adi ibnu adi ini lahir tahun 277 hijriah wafat 365 hijriah beliau yang menulis kitab Al-Kamil Al-Kamil Fidu'afair Rijal yang mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat yang lemah yang lain kan nyusun yang soheh nah beliau unik nih salah satu kitab yang unik nyusun kitab hadis mencari para periwayat yang lemah menurut para ulama nama kitabnya Al-Kamil Fidu'afair Rijal hadis ini marfu'an artinya marfu' sanatnya bersambung hingga kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi dan memiliki sanat yang bersambung dinamakan hadif marfu' Rasul bersabda bisa dibaca firasat bisa dibaca farasat hati-hatilah kalian terhadap firasat orang beriman karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala jadi hadis dari Nabi Sallallahu dikisahkan di dalam kitab Hilyatul Awliya Watabakatul Asfiyah karya Al-Imam Abu Nu'aym Al-Asbahani terkait hadis tersebut dalam satu majlis Al-Imam Junid Al-Baghdada ada penyusup masuk dalam majlis Imam Junid seorang pendeta tapi menyamar menjadi seorang muslim dia punya satu pertanyaan kalau hadis ini benar maka saya akan masuk Islam apa itu hadisnya hati-hatilah terhadap firasat orang beriman karena dia melihat dengan cahaya Allah tujuan pendeta ini datang ingin menanyakan hadis ini kepada Imam Junid Al-Baghdadi maka dia menyamar menggunakan kostum kaum muslimin dan hadir di majlisnya Imam Junid Al-Baghdadi dia duduk persis di saf-saf depan kemudian Imam Junid ketika menerangkan ilmu kepada para jamaah yang hadir di majlisnya tiba-tiba berhenti sesaat kemudian Imam Junid menatap padahal Imam Junid sebelumnya tidak mengenali orang tersebut kata Imam Junid Masuk Islam terkejut dia bisa tahu saya non muslim Aslim Masuk Islam lah kamu Wafir riwayah disebut namanya Masuk Islam lah kamu sampai tiga kali diulang-ulang setelah itu Imam Junid menutup dengan mengatakan tidak perlu saya terangkan apa maksud hadis Nabi takutlah terhadap firasat orang beriman cukup saya tahu kamu ini non muslim kamu non muslim hadir ingin menanyakan masalah itu sudah cukup menjelaskan firasat orang mu'min seperti itu akhirnya masuk Islam jadi gak perlu diterangkan lagi langsung praktik dengan Junid praktik langsung dengan firasatnya dia bisa mengataui orang tersebut penyusup yang ingin bertanya tentang hadis Rasul Muhammad s.a.w. itaku firasat al-mu'min fa innahu yanzuru binurillah azza wazal kemudian firasat apa sih firasat itu diterangkan disini al-iqtila'u alama fiddomair yaitu mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati jadi hatinya orang itu dia bisa tahu kalau kalau bahasa sufistik namanya kasyaf kalau bahasa hadis namanya firasat dan firasat ini ada dua cabang ada yang memang sifatnya ruhania sebagaimana hadis tadi ada juga yang sifatnya ilmiah dia bisa mengetahui karakter orang dengan mimik wajah itu salah satu keahlian imam syafi'i rahimahullah imam syafi'i ahli juga di bidang tersebut nah nanti pembahasan berikut akan membahas tentang masalah tersebut dan ini dia bukan masuk bab keramat dia bisa dipelajari yang kedua tadi kalau yang pertama ya bisa dikatakan masuk ke bab keramat tapi kita disuruh saya dapat satu info dari al-habib umar bin muhammad bin salim bin hafiz bahwa keramat itu ada dua ada yang namanya al-karamatu as-suryah keramat yang nampak jadi hal-hal yang aneh-aneh khawritul adah orang bisa jalan di atas air bisa terbang ya bisa tahu isi hatinya orang itu kata beliau itu namanya al-karamatu as-suryah keramat secara gambaran ada yang kedua yang kedua ini justru yang harus kita kejar bukan yang pertama jangan sampai kita niat oh saya mau ibadah biar dapat keramat saya mau baca wirid ini biar dapat keramat saya mau menyantren biar dapat keramat itu niatnya sudah keluar dari jalur yang benar bukan itu itu nilainya sangat kecil dihadapan Allah akhirnya menjadi rusak tujuan ibadahnya menjadi rusak kita ibadah kita nuntut ilmu semata-mata tagarrub ilallah mendekat kepada Allah para awliya itu benci dengan sifat-sifat yang nanti memunculkan syuhrah terkenal diantaranya yang terkenal itu karena sebab keramat mereka sukanya sifat khumul menutup itu semua menyembunyikan tapi keramat kedua kata hari umat inilah keramat yang sesungguhnya namanya al-karamatu al-hakikiyah keramat yang hakikat apa itu keramat yang hakikat keramatu zuhudi keramat dari sifat zuhud terhadap dunia itu keramat yang hakikat keramat ujud keramat dengan dermawan orang dermawan itu keramat yang seperti inilah yang harus dikejar bukan keramat mau bisa terbang tembus dinding bisa kasyaf macam-macam lah kata hari umat itu hanya suriah gambaran dan tidak punya nilai dihadapan Allah tapi kalau keramat zuhud ada nilai dihadapan Allah keramat warok ada nilai dihadapan Allah keramat dermawan ada nilai dihadapan Allah keramat istiqomah ini lebih berat lagi nih istiqomah dia solat 5 waktu tidak pernah telat dan selalu solat sunnah goblia dia dijaga dan juga dia berjamaah tidak pernah ketinggalan dan tahajudnya istiqomah ini namanya istiqomah khairun mi'alfi karamah istiqomah lebih baik dari seribu keramat karena istiqomah itu keramat hakikat sedangkan keramat yang seribu keramat itu gambaran suriah jadi kita harus cari yang al-karamah al-hakikiyah keramat zuhud waro istiqomah dermawan khusnul khulub dan sebagainya ini keramat keramat yang akan membawa kemuliaan bagi diri kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan di dalam kitab ini dan mudah-mudahan kita diberikan al-karamatu al-hakikiyah keramat yang hakikat sehingga kita menjadi orang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kalau ada tambahan keramat surya itu bonus yang Allah kasih atas buah dari istiqomah seorang hamba yang benar-benar Allah berikan kita semua istiqomah fita'ah wal-ibadah amin ya Rabbul Alam Allah ma'jam'ana hadha kemah marhumah wa tafarrakan ma'di tafarrukan ma'asumah wa la tajal minna wa la minna syakilah mahrumah subhanahu bihamdika ashadhan tasta di faruka wa atubu ilaih wa sallallahu alaih sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam wa barik wa sallam wa la finninkum wa assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih